Dwanfei yang dapat merenggangkan bayangan bersamaan dengan skill deteksinya yang statenya berada di level 5. Lalu ia pun menggunakan bayangan sebagai medianya dalam berpindah tempat, dan juga dalam menggunakan skill D4 Ability-nya. Mengaktifkan D4 Ability Dan dalam sekejap, sekumpulan zombie yang dilalui bayangannya Dwanfei pun langsung tewas seketika. Skill Shadow Break yang penggunaannya digabungkan dengan skill D4 Ability, benar-benar sangat cocok digunakan untuk menyapu bersih zombie-zombie tingkat rendah. Apalagi saat ini Dwanfei sangat membutuhkan Ability Fragment lebih banyak lagi. Tapi ada suatu hal yang membuat Dwanfei penasaran. Tak jauh dari tempatnya kini, ada suatu aura yang spesial. Itu bukanlah aura yang berasal dari zombie, ataupun juga dari manusia. Di tempat lain, terlihat zombie penari balet serta zombie berkepala tulang, yang ternyata di tempat itu juga ada seorang gadis kecil bersama mereka. Gadis kecil itu sangatlah gembira melihat tarian indah dari zombie penari balet. Hingga akhirnya, dia pun kini bosan, lalu mengajak zombie berkepala tulang yang gadis itu namakan Little Small Bond untuk menggambar. Gadis kecil itu pun lalu memikirkan ide mengenai apa yang akan ia gambar, di saat dirinya telah mendapatkan ide. Tiba-tiba Little Small Bond merasakan ada sesuatu yang datang, dan lalu menoleh ke kanan ke kiri untuk mencari tahu. Hah, kenapa ada seseorang yang datang ke sini lagi sih? Kesal si gadis kecil. Jadi, aura aneh itu berasal dari sini. Ucap Duan Faye yang tiba-tiba dirinya sudah berada di sampingnya gadis kecil itu. Gadis kecil yang terkejut dengan kemunculan Duan Faye. Dirinya pun langsung menyuruh Little Small Bond untuk menyingkirkan Duan Faye. Namun Duan Faye yang telah mempersiapkan dagger berlapis, Defor Ability, lalu. Duan Faye pun langsung menghancurkan zombie tersebut dalam sekali serang. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu tiba-tiba bisa muncul? Padahal aku telah memasang banyak mata di sekitar. Jika seseorang datang mendekat, aku pasti akan tahu. Ucap gadis kecil dengan kesal. Duan Faye yang terdiam mendengarkan ocehannya gadis tersebut. Dirinya pun berpikir bahwa pantas saja zombie-zombie yang ia lewati tak ada yang bergerak. Jadi, semuanya dikarenakan gadis itu. Dan selain itu, jika bukan karena skill shadow break-nya, kemungkinan saat ini gadis itu telah melarikan diri. Tunggu. Mengendalikan zombie? Pikir Duan Faye yang tiba-tiba teringat akan sesuatu. Gadis kecil, siapa namamu? Hah? Jika kau tidak meminta maaf, Anya tak akan menjawab pertanyaanmu, weh. Mendengar jawaban gadis itu, ternyata itu memang seperti yang dipikirkan Duan Faye. Bahwa gadis itu bernama Anya. Dan dirinya tahu bahwa gadis di depannya itu juga merupakan seorang warrior rank S, yang dikenal sebagai Black Queen. Di kehidupan yang sebelumnya, saat apokalips terjadi, Black Queen merupakan kelompok pertama yang terinfeksi virus, dikarenakan alasan yang tak diketahui. Virus menjangkit dirinya, namun hal itu tidak membuatnya kehilangan kesadaran. Jadi, ini adalah Black Queen. Seseorang yang telah menjadi zombie, namun dengan kesadaran manusia. Black Queen memiliki dua tipe kemampuan. Pertama, tipe mental spirit, mind power. Dengan kekuatan mental spirit yang kuat, dirinya mampu menghancurkan kesadaran lawan. Dan kemampuan keduanya adalah control zombie. Namun, dikarenakan kekuatan Black Queen serta kehadirannya yang spesial. Hal tersebut membuat pertentangan di antara manusia. Satu sisi ingin melenyapkannya, sedangkan di satu sisi berharap agar dia tetap hidup. Hingga pada akhirnya, meskipun manusia memperlakukannya sebagai manusia, namun karena suara-suara pertentangan masihlah tetap ada, dirinya pun lalu memilih untuk menyendiri dan berburu secara solo. Dan dirumorkan, dirinya menjadi iblis berdarah dingin dengan hobi membunuh. Namun, melihat begitu murni dan polosnya hanya saat ini. Tak peduli bagaimana aku melihat, dia tetaplah tak terlihat seperti iblis. Hei, apa yang kau lakukan? Ucap Anya memecah lamunannya Duanfei. Eh, maaf, aku tak memiliki niat buruk. Aku hanya ingin berteman denganmu. Jawab Duanfei, yang juga dirinya berpikir bahwa ia harus bisa merekrut orang kuat seperti Anya. Mendengar permintaan pertemanan dari Duanfei, Anya lalu menolaknya, dikarenakan orang-orang yang mendatanginya sebelumnya semuanya tidaklah baik. Jadi, ia pun tak ingin menjadi temannya. Duanfei yang terkejut bahwa telah ada orang lain yang datang untuk mencari Anya. Duanfei lalu bertanya mengenai ciri-ciri orang tersebut. Hmm, biarkan aku berpikir. Kau tidaklah terlihat seperti orang jahat. Kalau begitu, aku akan menggambarnya dan menunjukkannya padamu. Kau tahu bagaimana menggambar? Baguslah. Tentu saja, Little Smallbone adalah guru seniku. Ah, tunggu dulu. Kamu belumlah minta maaf. Kamu telah membunuh Little Smallbone ku. Dan bagaimana kau bisa tahu namaku? Huh, ini akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk menjelaskannya padamu. Selesai. Mereka adalah salah satu orang yang telah mendatangiku. Duanfei yang lalu melihat dengan heran lukisan Anya, Anya pun menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu orang-orang tersebut datang mencarinya, namun dirinya masih dapat menghindarinya. Sedangkan Duanfei yang ternyata tak mendapatkan informasi mengenai identitas mereka melalui gambarnya Anya. Namun dirinya telah mengetahui bahwa ada orang lain yang sedang mengejarnya. Anya lalu menambahkan bahwa ada banyak orang yang mengenakan jubah hitam. Tujuan mereka adalah zombie. Banyak zombie dan juga monster bermutasi yang ditangkap oleh mereka. Duanfei yang cukup terkejut mendengar mereka menangkap zombie. Tiba-tiba... Tanah di bawahnya bergetar. Sial, waktunya telah tiba. Di dekat sini ada monster bermutasi yang sangat kuat. Dia akan muncul dan keluar untuk berburu makanan di sekitar sini. Ucap Anya yang lalu. Berhati-hatilah. Ucap Duanfei sembari melompat dan mengangkat Anya. Di bawah mereka, kini sudah muncul monster bermutasi dari dalam tanah yang sudah siap untuk menerkam mereka berdua. Berpeganganlah padaku, Rat-Rat. Apa yang kau lakukan? Tak mungkin. Dan Anya yang tiba-tiba di bawah melesat dengan sangat cepat. Monster bermutasi itu pun langsung hancur terbelah menjadi dua terkena serangannya Duanfei. Sungguh kuat. Dia membunuh monster bermutasi ini dengan sangat mudah. Melihatnya dari dekat. Dia terlihat bercahaya. Tiba-tiba Duanfei bertanya, Bukankah kau dapat mengendalikan mereka? Dan dengan gugup, Anya lalu menjawab bahwa kemampuannya saat ini belumlah cukup kuat. Duanfei lalu menawarkan Anya untuk ikut dengannya ke tempat yang aman. Dikarenakan tempatnya saat ini sudah tidak aman lagi. Dan Anya yang menilai Duanfei itu berbeda dari orang-orang yang sebelumnya. Akhirnya untuk sementara waktu, Ia pun bersedia mengikuti Duanfei. Singkat cerita, Mereka telah sampai di dekat stadion, Tempat tubuh Tyron King Flower berada. Di dalam stadion, Terlihat Goldie mulai mencium aroma sesuatu yang datang mendekat. Ji Hao dan Li Feng yang melihat perubahan sikap Goldie pun cukup terkejut mengenai apa yang sedang mendekat. Hingga tiba-tiba, Muncullah Duanfei bersama Anya dari balik bayangan. Ji Hao dan Li Feng yang bertanya mengenai gadis yang dibawa Duanfei. Sembari Anya yang terkejut dengan adanya banyak orang di tempat itu, Duanfei lalu memberitahukan bahwa gadis itu ia temukan saat berpatroli. Jadi ia pun membawanya bersamanya. Duanfei lalu menanyakan kondisi Ji Hao dan Li Feng setelah menyerap sumber kehidupan. Li Feng lalu menjawab bahwa dirinya beserta Ji Hao kini sudah bertambah kuat. Hanya saja, Li Feng lalu mempertanyakan kemampuan yang digunakan Duanfei. Dikarenakan itu mirip dengan miliknya. Duanfei lalu memberitahukan bahwa itu adalah Seedow Break. Salah satu kemampuannya adalah untuk meminjam kemampuannya orang lain. Li Feng pun terlihat sangat senang. Mengetahui Duanfei bisa menggunakan kemampuan miliknya. Dikarenakan menurutnya kemampuan itu akan lebih berguna jika Duanfei yang memakainya. Sedangkan Ji Hao menanyakan kenapa tidak meminjam kemampuan miliknya juga. Duanfei lalu menjawab bahwa sementara ini dirinya belum bisa meminjam kemampuan miliknya. Di sisi mereka ternyata Goldie sedang merasa kesal pada Anya. Dikarenakan Anya telah digendong Duanfei yang menurut Goldie itu adalah tempat miliknya. Baiklah, berhentilah berdebat. Duanfei yang lalu menurunkan Anya. Situasi telah berubah. Ji Hao, Li Feng, kemarilah. Kita akan membahas pergerakan kita selanjutnya. Kepada Li Feng dan Ji Hao, Duanfei lalu menceritakan bahwa situasi saat ini semakin menyulitkan. Dikarenakan terdapat dua kekuatan yang tidak diketahui. Dan jika terus-terusan berdiam diri di tempat itu, mungkin akan menjadi sangat berbahaya. Duanfei pun lalu meminta mereka semua untuk terlebih dahulu pergi ke shelter dan menunggunya di sana. Permintaan Duanfei itu lantas mendapatkan pertentangan dari rekan-rekannya. Karena bagaimana mungkin mereka dapat meninggalkan Duanfei seorang diri di tempat itu. Aku akan membiarkan Goldie untuk mengantar kalian menuju shelter. Ucap Duanfei yang bersikeras menyuruh mereka pergi terlebih dahulu. Tapi, karena ini terlalu berbahaya. Kenapa kita tidak pergi bersama saja? Tidak, di pusat Kim Chuan. Mungkin terdapat petunjuk mengenai Xinyu. Aku harus pergi untuk mencari tahu. Baiklah, kami mengerti. Kami akan melakukan apa yang kau katakan. Lagipula, kau sudah memiliki kemampuannya Li Feng kan? Lalu bagaimana dengan gadis itu? Apa dia tidak ikut bersama kami? Ya, dia ikut denganku. Dia itu unik. Dan untuk sementara waktu, tidak cocok untuknya pergi ke shelter. Pada akhirnya, dengan menunggangi Goldie, mereka pun lalu akan beranjak pergi menuju shelter. Sebelum berangkat, Duanfei juga memberi pesan kepada mereka untuk mencari Cao Silong atau Siakul dan cukup mengatakan bahwa mereka disuruh Duanfei untuk pergi ke shelter. Dan Goldie pun lalu melesat pergi dari tempat itu. Baiklah, ayo kita juga pergi dan pergi menuju pusat kencuan. Ajak Duanfei yang lalu Anya melihat wajah Duanfei bersinar-sinar lagi. Tiba-tiba, suasana di sekitar menjadi gelap. Anya yang sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Duanfei lalu menjelaskan bahwa mereka saat ini sedang berada di dalam bayangan. Dengan cara itu, mereka akan bisa bergerak dengan cepat dan juga tak akan ada yang dapat menemukan mereka. Dengan jalan yang mereka lalui, seharusnya mereka dapat sampai di tujuan dalam waktu 10 menit. Namun, dengan banyaknya hal tak terduga di tempat itu, Duanfei pun juga perlu mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Dirinya lalu mengecek jumlah poin yang dimilikinya sejak dari mengalahkan Tyron King Flower. Dan ternyata, ada 20.165 poin yang tersedia. Yang pertama adalah untuk meningkatkan Strength dan Agility-nya. Strength yang meningkat dari level 7 ke level 8 menggunakan 5.000 poin. Sedangkan, Agility dari level 6 ke level 8 menggunakan 8.000 poin. Lalu kemudian meningkatkan Start Prop. Duanfei yang mengetahui bahwa Prop sangatlah besar kegunaannya, terutama pada saat menggunakan Shadow Break, dirinya pun meningkatkannya dari level sebelumnya level 5, menjadi level 7, dan menggunakan 4.000 poin. Dan dengan sisa poin evolusi yang kini tersisa tak lagi cukup untuk digunakan, maka Duanfei pun lalu menyudainya. Sesaat sebelum keluar dari sistem peningkatan Start, tiba-tiba muncul peringatan yang memberitahukan bahwa tubuh akan menerima efek peningkatan setelahnya keluar dari sistem pohon evolusi. Dan setelah dirinya mengkonfirmasi hal tersebut, muncul aura yang sangat kuat dari tubuh Duanfei. Apa yang terjadi padamu? Tanyaannya yang khawatir dengan apa yang terjadi pada Duanfei. Aku tidak apa-apa, jangan mendekat, jawab Duanfei. Peningkatannya benar-benar sangat mengejutkan. Bahkan, meskipun aku masih rank F, tapi aku bisa merasakan bahwa ini sudah setara dengan rank D. Dan mereka pun lalu meneruskan perjalanan mereka menuju pusat Kinchuan. Di tempat lain, terlihat ada 4 orang yang juga sedang dalam pencarian reruntuhan di pusat Kinchuan, yang mana sudah beberapa hari mereka mencari, namun belum juga menemukannya. Diketahui masing-masing dari mereka bernama Jin Gang, Ah Ming, Hei Tau, dan ketua mereka adalah Ah Long. Hingga pada akhirnya, Ah Long lalu mengatakan bahwa jika berdasarkan peta, reruntuhan tersebut seharusnya sudah berada di titik mereka berada. Ah Ming, ini adalah saatnya bagimu. Perintah Ah Long kepada Ah Ming. Baiklah, serahkan padaku. Jawab Ah Ming yang lalu dirinya berjongkok dan meletakkan tangannya di permukaan. Diketahui, Ah Ming memiliki kemampuan rank A, yaitu density. Dapat mendeteksi tingkat kepadatan suatu zat, mengatur struktur molekul suatu zat, serta merubah tingkat kepadatan zat tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan, Bos, ada ruangan yang sangat luas di bawah. Cukup bagus jika kita gunakan tempat ini sebagai pintu masuk. Baiklah, ayo kita mulai. Ah Ming pun lalu menggunakan kemampuannya dan membuat lubang yang menembus hingga keruangan reruntuhan di bawahnya. Di waktu yang sama, setelah reruntuhan telah ditembus, hal itu pun lalu membuat aura mengerikan dari dalam reruntuhan keluar. Dan menurut Ah Long, hal tersebut akan membuat orang-orang merasa ketakutan. Dan mereka pun lalu memasuki lubang tersebut. Di tempat lain, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncul suatu energi yang sangat kuat. Anya juga merasakannya. Anya sangat takut. Ucap Anya sembari ketakutan. Ternyata, Duan Fei juga merasa bahwa pohon evolusi telah bereaksi atas hal tersebut. Dan dirinya mengira bahwa itu ada hubungannya dengan apa yang sedang ia tuju. Tiba-tiba Duan Fei dikejutkan oleh sesuatu. Yaitu suatu pemandangan di mana ada monster kera Rengde yang telah hangus terbakar. Duan Fei pun lalu mengira bahwa itu dilakukan oleh seseorang yang asal-usulnya belumlah diketahui oleh Duan Fei. Ini terlihat sepertinya orang yang datang ke sini memiliki niat yang sama. Energi kuat itu. Seseorang telah membuka reruntuhannya. Dan kelompok orang-orang itu memiliki tujuan yang sama denganku. Anya berpeganganlah rat-rat. Dan Duan Fei pun langsung mempercepat lajunya untuk menuju reruntuhan Kinchuan. Sepuluh menit kemudian Sampailah Duan Fei di lubang pintu masuk reruntuhan yang dibuat oleh Ah Long dan rekan-rekannya. Seperti yang kuduga, mereka telah memasukinya terlebih dahulu. Anya, aku tak tahu apa yang akan terjadi di bawah. Bagaimana jika kau menungguku dulu di tempat ini? Tidak, aku juga ingin masuk ke bawah bersama kakak Duan. Anya itu sangat kuat. Aku dapat menolongmu. Haa, aku mengerti. Baiklah kalau begitu. Dan Duan Fei pun lalu memutuskan untuk membawa Anya. Karena ada kemungkinan mereka juga sedang mengincar Anya. Jadi lebih baik Anya tetap di sampingnya. Dan Duan Fei pun lalu masuk ke dalam reruntuhan yang juga merupakan pertama kali baginya. Sembari terus berjalan menyusuri lorong. Anya, jangan sampai kau terpisah denganku. Baiklah. Wah, bersinar lagi. Ucap Anya yang lagi-lagi heboh melihat daggernya Duan Fei kembali bersinar. Hingga saat dirinya menemui jalan bercabang. Melihat dari keadaan di persimpangannya, terlihat sisa-sisa pertarungan pada jalan arah ke kanan yang menandakan bahwa orang-orang sebelumnya mengarah ke arah tersebut. Dan Duan Fei pun lalu memutuskan untuk memilih ke arah yang sebaliknya, yaitu ke kiri. Seharusnya jumlah mereka tidaklah banyak, jadi mereka hanya memilih melalui satu jalur. Untuk saat ini, ada baiknya agar menghindari pertarungan dengan mereka. Di jalur yang mereka ambil, kini terdapat banyak sekali boneka perang yang berjajar di sisi-sisi jalurnya. Dan dalam kondisi seperti saat ini, Duan Fei pun menyadari bahwa boneka-boneka tersebut bukanlah sekedar pajangan biasa. Anya, tunggulah di sini. Aku akan duluan untuk melihat-lihat. Tiba-tiba boneka-boneka perang terbangun sembari mengatakan akan membunuh penyusup. Mengaktifkan Shadow Break. Dan boneka-boneka tersebut lalu dihancurkan begitu saja oleh Duan Fei. Terima kasih telah menonton!